Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya nangin ke lekas dua pintu dengan kerusakan overloadnya rusak teman-teman ya dan ngeblok juga di bagian evaporator dan disini saya akan tambahkan kampasi ternam mikro teman lalu kita ganti juga overloadnya karena overload yang lama sudah terbakar dan disini sudah saya belikan overload yang baru dan disini saya memakai overload seperempat teman-teman ya dan ini overload yang sudah rusak setelahnya masih bisa ini tapi sudah kebakar jadi saya ganti sekalian ya teman-teman seandainya mau dipakai itu masih bisa sebetulnya tapi saya ganti aja dengan yang baru dan disini yang mau saya ganti teman-teman ada timmer ada overload dan saya tambahkan kampasitor dan overload yang rusak kita abekan aja dan disini sudah saya pasang kampasiternya ya disini ptc nya menggunakan kaki satu teman-teman jadi untuk pemasangannya yaitu dimasukkan ke dalam ya teman-teman ngikatnya ke dalam ptc nya jadi di lubang ptc nya bagian samping dan sekarang saya akan memasang overload dan ptc lalu saya coba nanti perhatikan berapa ampere ampere nya setelah saya ganti sebelum saya ganti yaitu 10 ampere sekarang setelah saya ganti ada berapa ampere mari kita perhatikan sama-sama buat teman-teman semuanya yang masih mau mendalami ilmu polkas bisa simak video saya ini dan apabila kita bisa menyimak beberapa teknisi cara perbaikan maka ilmu kita akan bertambah dan disini saya cepet disini untuk tang ampere nya teman-teman untuk mengetahui berapa 0,2 ampere saat ini setelah saya pasang kampasitor jadi ini 6 ampere dan 10 ampere turun berapa ampere teman-teman setelah saya pasang kampasitor ya teman-teman jadi sebelumnya 10 ampere tantesan kalau kompresor ini protek ya teman-teman jadi 10 ampere 11 ampere teman-teman sebelum dipasang kampasitor setelah kita telah pasang kampasitor jadi turun jadi 6 ampere dan disini header saya sudah saya pindah ke mode header teman-teman teman-teman jadi untuk tang ampere nya harus dipindah di kabel merah ya teman-teman ya kita cek header nya 0 teman-teman apakah tang ampere saya yang error coba saya ini menunjukkan 6 ampere teman-teman ternyata memang menunjukkan 0 teman-teman ya saya pasang lagi apakah masih 0 kalau masih 0 berarti ada orang yang dilayani saya langsung di evaporator ya teman-teman jadi di tes anusin kalau nggak vios yaitu laboratorium oke teman-teman sudah dinyatakan ini defrost nya penan saya langsung menuju ke defrost atau vios nya ya teman-teman nanti kita cek berduanya saya akan memutus defrost nya dulu tapi sebelum kita membuka defrost ya teman-teman tentunya kita semprot dulu dan kita perhatikan untuk timarnya dulu ya teman-teman muter atau tidak nanti biasanya kalau saya setelah rakit-rakit di sini kalau tidak saya cek dulu nanti setelah saya pulang takutnya nanti mati timarnya jadi saya sekarang saya akan masuk ke evaporator teman-teman di bawah rumah sakit nanti pulisi takut tapi kan evaporator seperti apa sebelum saya pasang sebelum saya proses penggantian defrost teman-teman ya ini bagian timar sudah selesai sekarang pindah ke evaporator perhatikan evaporator nya ngeblok teman-teman ngeblok merata ya kita pindah dulu ini tutup perhatikan ngeblok sampai ke bawah dan ini tadi sudah saya semprot teman-teman bagian atas ya kita semprot semprot lagi supaya kita bisa mengganti defrost nya teman-teman apabila tidak disemprot seperti ini maka kita tidak bisa mengganti defrost dan set key fuse nya teman-teman ya untuk mengetahui fuse rusak atau tidak ya teman-teman dengan cara nanti defrost nya kita potong lalu kita sambungkan ya jadi kita tidak melakukan penggantikan dulu jadi saya konekkan dulu defrost nya ya teman-teman dan di belakang sini pembuangan nya karena di bawahnya rumahnya tekel maka saya akan memasang ember ya teman-teman supaya air tidak kemana-mana nanti di pembuangan belakang yaitu ada pembuangan nanti saya pasang selang dulu dulu dan ini saya sudah sediakan selang nya teman-teman untuk mengalirkan untuk mengalirkan teman-teman pembuangan air masuk ke baskom ya teman-teman ya kita masukkan ke baskom supaya apa supaya air tidak kemana-mana jadi ini kepanjangan untuk selang nya ya tadi saya potong saja supaya bisa masuk ke ember karena tempatnya sempit teman-teman dan disini sudah saya kita konekkan teman-teman dan disini header nya masih panas ya mengeluarkan asap ini artinya header masih keluarganya fungsi atau masih aktif seperti ini teman-teman caranya jadi kita taruh tang amper disini ya menunjukkan 0,5 0,6 artinya header normal dan cara untuk mengonekkan header teman-teman jadi jalur depros kita potong lalu kita lilitkan seperti ini ya kita ikat lalu kita colokkan ke listrik dan disini proses pemanasan masih oke teman-teman ya dan disini masih ada batu as dibawah dibawah dan disini proses pengetesan apakah masih panas panas header nya gumpal dipanasi cair berarti aman jadi kita tinggal mengganti depros buat teman-teman semuanya apabila menangani kolkas dua pintu apabila depros rusak kalau sudah pernah teman-teman teman-teman ya saat kita tes pertama tidak rusak maka apabila tidak diganti dengan yang baru maka nanti setelah selesai kita tinggal pulang dia akan rusak ya teman-teman ya karena dia biasanya itu sudah kemasukan air apabila depros itu masih normal apabila sudah kemasukan air berarti depros itu sudah rusak ya sudah tidak layak pakai harus diganti seperti itu teman-teman apabila sudah pernah ngeblok lama atau sudah pernah rusak maka harus diganti seperti itu ya apabila yang rusak bagian timur maka terus harus tetap diganti ya teman-teman ya ini pengalaman saya saya sering saya cek depros tidak rusak ternyata setelah saya ganti timur depros rusak dan ini sudah selesai teman-teman dan sekarang saya akan tes bagian bawah apakah mas ada sirkulasi udara yang nembus ke bawah kalau saya raba menggunakan tangan sudah merasakan terasa dingin di tangan saya sekarang saya akan coba menggunakan korek oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton channel warosamarenda sampai selesai dan saya terima kasih